Tapi hari itu dia sangat marah, dia kecewa, dia sakit hati sama saya Kemudian dia tampar saya sampai telinga saya di sebelah kiri ini natap ke kaki meja Di situ terus dia bilang gini, ingel gitu Sakit di telinga kamu bisa disembuhkan, tapi sakit hatinya papa gak bisa disembuhkan Dia bilang gitu, ya katakan semua perkataan yang menyakitkan hati saya Air susu dibalas air tuba, kemudian telur kusuk, kemudian mulai hari ini dia kata begitu Kamu bukan lagi jadi bagian dari keluarga ini Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh ada disini sampai hari ini Saya percaya itu karena kebaikan Tuhan, dan saya bersyukur Saya diberi kesempatan untuk bersaksi, menyampaikan pengalaman saya dengan Tuhan Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dalam hidup kita Oke, perkenalkan nama saya Hana Inge Karisma, umur 23 tahun Saya terlahir dari notabene keluarga Islam Dan keluarga saya masih Islam sampai hari ini Tapi saya percaya, satu hal yang saya percaya bahwa bukan agama yang menyelamatkan hidup kita Termasuk keluarga saya, tapi karena Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup Yaitu Yesus Kristus namanya Ya, singkat cerita aja Sekitar tujuh tahun lalu Keluarga saya mengalami ekonomi yang sangat rendah disitu Dan dimana pada waktu itu saya harus masuk ke jenjang SMA Dan keluarga saya memutuskan untuk memasukkan saya di sekolahan yang bernotabene Kristen Yaitu namanya SMA Kristen Dian Sakti Dan mau gak mau saya juga harus masuk ke sekolah itu Meskipun hati saya menolak disitu Kemudian pada hari itu Di suatu ibadah mereka menyanyikan lagu Bapak sentuh hatiku disitu Dan saya ada rasa keterkaitan, terpikat gitu Ada satu rasa penasaran yang membuat saya Kenapa sih orang Kristen itu harus nyanyi-nyanyi gitu Kalau ibadah gitu Terus abis itu nangis-nangis gitu kan ya Nah disitu saya temukan jawabannya pada hari itu juga gitu Kemudian saya dengar, saya juga sedikit ikut menyanyikan lagu gitu Lagu itu Dan tiba-tiba tanpa saya sadari Saya juga ikut nangis gitu Belinang air mata Kemudian ada satu hal yang membuat hati saya itu terlepas gitu Terus ada satu kedamaian yang membuat saya benar-benar merasakan dan mendapatkan hari itu Seperti sebelumnya saya gak pernah mendapatkan kedamaian itu gitu Jadi hari itu saya mulai mengenal Yesus Tetapi belum mengenal pribadinya Hanya sebatas siapa Yesus itu gitu Yaitu dia adalah Tuhan Dan disitu saya mulai bangun iman saya kepada dia Dan ada firman yang berkata Bahkan dia sendiri yang berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada keselamatan lain kecuali melalui aku Dia sendiri berkata gitu Dan dia itu menjamin gitu keselamatan saya Itu yang membuat saya semakin haus gitu Saya lapar gitu Saya cari tahu gitu Siapa sih Yesus itu Dan ketika teman saya kasih satu alkitab kepada saya Saya baca, saya mulai baca, terus baca Sampai sebenarnya saya lupakan pelajaran sendiri gitu Pelajaran apa namanya Pelajaran sekolahan yang lain gitu Saya kayak hausnya Kemudian Suatu ketika Orang tua saya memergoki Papa saya memergoki bahwa saya baca alkitab itu Ya masuk ke kamar Kemudian hari itu saya benar-benar ingat Dia ambil alkitab itu Kemudian dia sobek-sobek Kemudian dia injak-injak Di situ Terus Papa saya lari ke dapur Dibakar alkitab itu Kemudian dia balik lagi dan berkata seperti ini Kamu tahu apa yang dinamakan iman itu Iman itu ya itu yang kamu percaya gitu Dalam hati saya loh Iya benar Benar Iman itu apa yang kita percaya gitu Tapi hari itu dia sangat marah Dia kecewa Dia sakit hati sama saya Kemudian dia tampar saya Sampai Telinga saya Di sebelah kiri ini Natap ke kaki meja Di situ Terus Dia bilang gini Ingel gitu Sakit di telinga kamu Bisa disembuhkan Tapi sakit hatinya Papa Gak bisa disembuhkan Dia bilang gitu Ya katakan semua perkataan yang Menyakitkan hati saya Air susu dibalas air tuba Kemudian telur busuk Kemudian Mulai hari ini Dia kata begitu Kamu bukan lagi jadi bagian Dari keluarga ini Nama kamu akan saya hapus Di dalam daftar kartu keluarga Dia bilang gitu Kemudian Sambil menangis Semuanya menangis Mama saya nangis Papa saya nangis Kemudian Dan dengan beras hati Ketika saya mau keluar dari rumah itu Saya cuma berkata begini Kepada mama saya Maaf gitu Ingat Ketika suatu saat saya sukses Orang yang paling pertama Saya ingat adalah mama Saya bilang gitu Dan dia gak ngomong apa-apa Cuma diem aja Dan nangis Kemudian saya pergi Dari rumah itu Ada banyak hal juga yang Membuat saya jatuh Bangun ketika saya Mengikut Tuhan Dan saya Tau gitu Ketika saya keluar dari rumah itu Perjalanan Mengalami Tuhan itu Sebenarnya masih Masih dimulai gitu Ada banyak yang saya alami Di luar sana Dengan proses yang Tuhan Buat dalam hidup saya Kemudian hubungan dengan orang lain Dengan Pacar bahkan Semuanya gitu Jadi Tuhan diizinkan mulai membentuk hati saya Melalui orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya Seperti itu Sampai akhirnya Saya diizinkan Tuhan untuk Pergi Pergi di Bali ini Di Bali ini Kemudian saya tertanam di Gereja lokal Tahun 2015 Saya Memutuskan untuk Baptis Di situ Kemudian Saya Gabung Ke Sebuah persekutuan Saya terus bangun Di situ terus bangun Dan Puji Tuhan Sampai hari ini Saya Mengenal Siapa Yesus itu dalam hidup saya Dan Hari-hari ini juga Saya Baru Memikirkan Firman Tuhan Dalam Yohanes 12 Saya 32 Dimana Tuhan berkata Dan apabila Aku ditinggikan di muka bumi Maka Aku Akan menarik Orang-orang Untuk datang Kepadaku Di situ Nah Sebab itu Saya juga ada di sini Karena firman itu juga Dan juga karena firman itu juga Saya bersyukur Saya ditarik Saya ditarik Untuk datang Kepada dia Dan saya merasakan Saya menerima Kasih yang mula-mula itu Satu hal yang saya percaya Di sepanjang perjalanan hidup saya Sama Tuhan Sampai hari ini Bahwa Tuhan Beserta dengan saya Dan pasti juga dengan kita semua Dan saya percaya Bahwa Tuhan sudah memilih setiap kita Sejak di dalam kandungan ibu kita Dia bahkan menanung kita dengan karya tangannya sendiri Jadi Jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara semua Pada teman-teman semua Bahwa Cari Tuhan itu dengan benar Jadi Bahwa keselamatan itu benar adanya Dan Tuhan itu benar-benar hidup He's alive He's alive Dan Kita percaya bahwa Surga dan neraka itu ada Oleh sebab itu Kenapa saya katakan Dan saya percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup Dan dia adalah satu-satunya jaminan kita Untuk Kita datang ke kota yang akan datang nanti Yaitu Surgawi Yang adalah rumah kita sendiri Bersama dengan Bapak di surga So Untuk teman-teman semua juga yang Mengalami Pengalaman hidup sama dengan saya Jangan pernah pantang menyerah Tetap maju dalam Tuhan Karena dia adalah sumber Dari segala-segalanya yang kita perlukan Damai, sejahtera, sukacita, kebenaran Semuanya ada pada dia Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Kiranya memberkati kita semua Dan Tuhan Yesus memberkati Ya Saya akan bacakan disini Firman Tuhan Dari kisah Rasul Pasal yang ke-9 Ya Sementara itu berkobar-kobar Hati Saulus Untuk mengancam dan membunuh Murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar Dan meminta surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya Jika ia menemukan laki-laki Atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Yang sekarang dikatakan Kristen Ia menangkap mereka Dan membawa mereka ke Yerusalem Saudara Saya jelaskan dulu dua ayat ini Supaya Anda paham Jadi disini ada yang bernama Saulus Saulus ini Orang Parisi dan juga Dia Ali Taurat Jadi Di kalangan orang Yahudi Ya Orang Parisi ini adalah Orang yang sangat dihormati Ali Taurat adalah Orang yang alih tentang Taurat Jadi dua jabatan ini dimiliki oleh Saulus Dan dia sangat benci kepada orang Kristen Di mana-mana ada orang Kristen Dia pasti tangkap Dan kalau bisa dia bunuh Waktu itu saudara Dia langsung menghadap imam besar Dia dapat surat dari imam besar Ya untuk mengizinkan Dia menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsik Kalau ayat 2 kita banyak Ayat 2 kita baca Dan meminta surat kuasa Daripadanya Jadi dia bawa surat kuasa Setiap ada orang Kristen Ditangkap Setiap ada orang Kristen ditangkap Ya kalau bisa dibunuh Anda nggak apa-apa disini Paling takutnya Satpol PP Alah paling dipegang juga Nanti dua minggu keluar lagi Ini dibunuh saudara Haleluya Tapi yang namanya Saulus ini saudara Yang sangat begitu benci dengan orang Kristen Nanti lihat Air hidupnya bagaimana ya Kita lanjutkan terus Dan perjalanannya ke Damsik Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara Yang berkata kepadanya Saulus Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan? Wah Dia berpikir begini Suara ini Pasti dari Tuhan gitu loh Makanya dia bilang Siapakah engkau Tuhan? Katanya Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Wah Haleluya Saudara Padahal Dalam kisah cerita ini Dalam sejarah manuskrip Manuskrip apapun Ini Si Saulus ini Tidak pernah berjumpa dengan Yesus Kapan dia menganiaya Yesus? Tetapi Yesus bilang Kau yang menganiaya aku Maksudnya begini Setiap orang yang ikut aku Yang kau aniaya Kau sama mengikut Kau sama menganiaya aku Jadi saudara Ketika ada orang Yang berbuat jatah terhadap saudara Jangan balas dengan kejahatan Kita punya Tuhan Sanggup membela kita Berikan suara-suara Buat Tuhan kita yang dasar luar biasa Haleluya Kita punya Tuhan sanggup membela kita Saya sudah jalan dari Sabang Maroke Miangas Rote Dan beberapa daerah luar negeri Saya sudah jalani Saya benar-benar melihat Bahwa Tuhan membela saya Dalam setiap perjalanan pelayanan saya Beberapa kali Ada orang ingin membunuh saya Mengancam saya Tetapi saya sampai hari ini Hidup sehat Terhindar dari COVID-19 Corona COVID-19 Mati di dalam nama Yesus Haleluya Banyak orang-orang di sosmed berkata Kapan ini pendeta Risulilubis ini Kena COVID-19 Kapan dia kena COVID-19 Kapan dia kena COVID-19 Yang ngomong itulah Yang sekarang sudah kena COVID-19 Sudah berapa orang mati kena COVID-19 Berapa tempat Sudara Yang datang ratusan di Duri Itu belum neonormal Masih dilarang orang berkumpul Belum neonormal Kalau sekarang sudah boleh Gereja Ibadah yang penting Protokol kesehatan Dulu belum boleh Kita buat acara Yang hadir luar biasa di Duri Kita salami-salami Orang bilang kapan lah Siri-siri lebih sini Kena Corona Sampai hari ini saya sehat Berikan sorak-sorak Buat Yesus Tuhan kita Haleluya Tapi tetap kita hormati pemerintah Ada di sini Coba Ananias tadi takut Karena dia dengar suara Tuhan Malah dia bilang Saulus sodara ku Luar biasa Suka Penggal kepalanya Kami percaya Tidak ada nama lain Di kolong langit ini Yang bisa menyelamatkan kami Yang bisa menyelamatkan kami Hanya ada satu nama Yesus Kristus Karena itu Kami mau setia Ikut Yesus Terima kasih Bapak Dalam Yesus Kami percaya Haleluya Amin Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Oke silahkan Dibagi makanannya Ya Ini pakaian nanti Bu Sil Silia aja Apa gimana caranya Coba Coba Ibu bisa Contohin Siapa yang kira-kira Muat ini Siapa yang muat ini Nanti 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 ya Oke ya Tenang Nanti anda kemari Oke ya Iya Oh iya Yang bisa muat ini apa Saya kasih simbolis dulu Nah oke Oh cewek Ini laki ya Laki oke Oke Mana yang laki lagi Coba ya Dua orang aja Dua orang Nanti lainnya Ini cewek ya Cewek siapa yang muat ini Oke Yaudah nanti ibu ini yang atur lah Ya Apa ibu bagi Kalau ada yang muat Nanti gak muat Urus Udah pak Boleh dibagi Boleh Boleh Maaf saudara Kita Bukan Ini ya Biasanya Ya Saya sama siapa aja Salaman Tapi Ya oke En магазin Tenang Oh Nanti D whole D一 An urus Terima kasih.